Saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita lihat pasca ditetapkannya undang-undang umni beslaw cipta kerja tersebut telah melahirkan berbagai demonstrasi berbagai persoalan di tengah masyarakat tentu saja hal ini tidak lepas dari aksi-aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memprovokasi masalah tujuan mereka sebenarnya apa sih tujuan mereka sebenarnya adalah ingin mempopularkan diri ingin mempopularkan diri dan bahkan tujuan yang paling utama yang mereka harapkan adalah pemerintahan jatuh sehingga dengan bebas mereka-mereka itu bisa merebut kekuasaan mereka berharap terjadi seperti yang terjadi pada zaman Soekarno atau pun terjadi sebagaimana telah dialami oleh Soeharto padahal ini adalah pelajaran buruk yang tidak perlu ditiru mungkin saja apa yang terjadi pada zaman Soeharto akibat dari kelakuannya terhadap Bung Karno yang lebih nyata lagi adalah tentang kondisi perekonomian waktu itu yang hanya kelihatan bagus yang hanya kelihatan tidak ada masalah tetapi pada pokoknya pada tahun 1998 terjadi kontraksi ekonomi yang begitu hebat sampai inflasi mencapai 700 650% kemudian nilai tukar juga anjlok tentu saja ini tidak boleh terjadi lagi di negeri ini kalau orang-orang itu yang kemudian memprovokasi mendanai tentu punya tujuan-tujuan tertentu tujuan itu hanya mereka yang tahu tetapi memang di dalam undang-undang itu undang-undang dasar 1945 telah menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat kebebasan berkumpul apa artinya itu itu artinya setelah terbangun suatu sistem demokrasi di Indonesia telah tercipta kondisi demokrasi di Indonesia tapi harapan mereka itu kan berbeda dengan apa yang telah dijaminkan oleh undang-undang undang-undang membolehkan tetapi dalam konteks ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya kita adalah manusia yang dikaruniai oleh pikiran kita adalah manusia yang dikaruniai oleh adab oleh adab oleh karakter keimanan kita punya Tuhan kita harus menjaga sikap-sikap kita itu sesuai dengan koridor kita berbeda dengan konsep ini karena harapan mereka tentu bukan itu yang pertama harapan mereka adalah mempopularkan diri di tengah masyarakat yang mungkin tujuannya saya yakin yang percaya tujuannya adalah untuk pemilu 2024 tapi tujuan antara mereka yang bukan merupakan tujuan akhir adalah kalau pemerintahan ini jatuh maka peluang mereka lebih besar dibandingkan dengan mempopularkan diri untuk pemilu presiden 2024 olehnya itu demonstrasi dilakukan itu bukan untuk mengemukakan pendapat bukan untuk mengemukakan pendapat dan bukan pula untuk menyalurkan aspirasi karena menyalurkan aspirasi itu kan ada rutenya ada jalannya bisa lewat DPR berkonsultasi dengan pemerintah pun bisa tetapi harus dilakukan dengan koridor harus dilakukan dengan tata krama dengan yang benar tetapi ada definisi yang mereka harapkan dari mengukakan pendapat itu definisi apa itu definisi bahwa kalau tidak chaos kalau tidak rusuh maka aspirasi yang mereka sampaikan tidak akan sampai itulah sebenarnya harapan harapan mereka lalu apalagi kalau tidak chaos kalau tidak berbenturan maka nama tidak akan populer definisi definisi itulah yang senantiasa dibangun dan dijalankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang katanya demi kepentingan masyarakat kalau kepentingan masyarakat itu bukan seperti itu kepentingan masyarakat adalah memperjuangkan aspirasi mereka meralih sistem dan pola yang benar tidak kemudian merusak fasilitas umum yang juga merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat bukankah merujukan masyarakat tiga halte rusak pertekuan rusak jembatan rusak listrik rusak yang telpon rusak taman-taman rusak gedung rusak mobil rusak tapi kan memang sudah merupakan tujuan mereka agar benar-benar yang mereka sampaikan itu tersampaikan padahal tidak melakukan seperti itu pun pemerintah dan DPR senantiasa mendengar itu tapi kan sebelum lahir undang-undang itu sudah melibatkan berbagai pihak walaupun sebagian pihak kemudian memengklaim bahwa tidak dilibatkan atau sangat waktu yang diberikan untuk dilibatkan ya iyalah kalau suatu persoalan itu memang kita sudah punya niat yang lain tentu dilibatkan akan katakan tidak dilibatkan apalagi tidak dilibatkan apa saja ada alasannya nah kalau sudah terjadi seperti ini tuduh menuduh kan akhirnya mengatakan itu fitnah akhirnya mengatakan itu tuduhan yang tidak benar tapi kan kita bisa melihat dan mengamat siapa sebenarnya toko-toko yang bermain yang kemudian sembunyi tangan sembunyi muka lalu mengatakan kami ini orang yang benar kami ini tidak rusuh siapa yang berani rusuh kalau bukan toko-toko yang menggerakkan siapa kira-kira dan tentu saja pihak keamanan sudah mengantungi beberapa nama dan itu bukan tanpa dasar bukan tanpa dasar mereka sudah melakukan penyidikan mereka sudah melakukan identifikasi siapa sebenarnya yang menjadi provokato terhadap aksi-aksi rusuh jadi aksi itu tidak dilarang mengomong apa saja tidak dilarang tetapi yang dilarang adalah melakukan kerusuhan merusak fasilitas umum itu yang dilarang apakah saudara-saudara memahami itu bahwa itu merusak benar-benar merusak jangan berharap selama masyarakat masih menginginkan pimpinnya untuk menjalankan pemerintahan tidak ada yang namanya revolusi tidak ada apalagi sekarang berbagai bantuan berbagai sarana infrastruktur suprastruktur telah dibangun oleh pemerintahan telah diupayakan semaksimal mungkin tidak bisa kemudian sebagaimana membalikkan pelapa tangan begitu hari ini terpilih begitu hari ini jadi segala gelang tidak bisa kuliah saja harus dari semester satu tidak langsung semester delapan itu harus direnungkan kita bersama agar kita menjadi suatu negara yang beradab negara yang benar-benar terdepan terdepan dalam konteks kuat kalau bisa menjadi macan Asia lagi nah kalau sudah begini kalau sudah rusuh siapa yang bertanggung jauh malah pada ketakutan orang tidak dituduh mengatakan dituduh itu hal-hal yang harus kita jelaskan tidak boleh saling menuduh tidak dituduh dianggap dianggap menuduh jadi sebenarnya itu yang mereka harapkan terjadi kekacauan terjadi huru hara di negeri ini karena memang akan memberikan suatu efek domino bagi orang-orang yang menginginkan kelusuhan itu terjadi agar bisa meraih nama di sana agar bisa menciptakan nama besar di sana sehingga masyarakat simpati tolong dicatat masyarakat tidak akan simpati kalau hanya mengatasnamakan tapi tidak melakukan mengatasnamakan jangan salah radikal itu bisa tumbuh dimanapun tidak mengenal identitas tidak mengenal identitas bahwa yang melakukan kekerasan itu tentu kaum radikal kaum keras tidak mau dialogis tidak ada dialogis bahwa sendirinya yang benar ingat siapapun jika memang menganut paham radikal tentu akan radikal siapapun itu tidak mengenal identitas tidak mengenal siapa dia orang besar orang kecil agama apapun kalau dia radikal ya radikal tidak mengenal tidak mengenal yang namanya siapa dia kalau memang dia memang berfaham radikal ya radikal saja jadi mari kita bersama-sama memikirkan dan menjalankan konsep-konsep kenegaraan kita ya karena menurut pengalaman menurut pengalaman beberapa penulian presiden yang lalu ini ya belum ada yang jadi presiden karena melakukan kekerasan belum ada yang jadi presiden karena menyebarkan hoax belum ada yang jadi presiden ya kalau dia menghasut kemana-mana apalagi di tengah kondisi demokrasi sekarang ini terkecuali presiden dipaksakan disuruh rakyat harus milih dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati